Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Presisi, bersama saya Kombo Nurjana Di podcast Warung Kopi Humas Presisi Saat ini bintang tamu ada yang kami undang adalah Merupakan, kalau dibilang Instagram nih Artis Instagram Papua lah Ini Brigadir Amharet Amharet, Brigadir Amharet dari Puncak Jaya Yang dikenal dengan jurukan Polisi Gimbal dari Kabut Mulia Puncak Jaya Oke, luar biasa Amharet, kau perkenalkan diri dulu Baik, perkenalkan nama saya Brigadir Amharet Rirei Saya pesawat pengiriman Polda, Papua Saya pendidikan juga di Polda, Papua, SPN Jaya Pura Lulus Polisi tahun 2013 Bulan Februari Nah, dan bulan Februari itu juga saya langsung ditempatkan di Puncak Jaya Oh, itu sudah berapa tahun? Sudah 11 tahun 11 tahun, luar biasa 11 tahun bertugas di Puncak Jaya Yang notabene-nya daerah rawan satu ya? Iya Basis merah tuh Basis merah Tidak ada rasa gugup-gugup? Untuk rasa gugup, awal-awal bertugas di Puncak Jaya memang ada rasa kematian selalu mengantui Tapi ya, sering berjalannya waktu, terasa semua tuh biasa-biasa saja Kacang-kacang dong bilang, kaleng-kaleng Baik Amaret melihat, kau punya IG ini Postingan udah hampir kurang live Kau punya viewer tuh 41,9 lah Itu baru IG tuh, belum lihat Youtube, apa segala macam Nah, disitu kita lihat Sebagai seorang polisi yang bertugas di Puncak Jaya Kamu tuh berhasil menampilkan sisi lain dari Puncak Jaya Video-video tayangannya nanti akan kita munculkan Di dalam sini ada makan nasi, bikin kopi, makan nasi Mama kumis, Bapak kumis Bapak kumis makan bilangnya kosong Di sana nih, ini samping-samping ini, kandang babi Ini kandang babi Itu babi ada maka Komando Komando, ini baik Komando Komando, baik Ini loli Ini, saya diprotes karena noken miring Sekarang lo mau perbaiki Itu disitu banyak Kamu menganggap itu seolah-olah daerah itu penuh dengan keindahan Suasana yang penuh dengan keangkrapan gitu kan Kalau orang luar yang melihat itu Kesan angkernya Puncak Jaya itu tidak kelihatan Kecuali kita yang bertugas di Papua Bisa kok ceritakan kan Kok bisa seperti itu bagaimana Padahal notabene nya itu daerah-daerah yang Suatu-waktu, nyawa taruhannya Bagaimana, coba silahkan Kita dengar dulu Jadi, baik saya cerita sedikit terkait Puncak Jaya Puncak Jaya memang Karena dari awalnya sudah dikenal sebagai daerah rawan konflik Yang dimana bukan hanya Indonesia Tapi di seluruh negara Mereka mengenal bahwa Puncak Jaya itu salah satu daerah yang dikategorikan sebagai zona merah Basis KKB Iya, basis KKB Istilahnya itu dapurnya mereka Dapurnya mereka matang tidur disitu Nanti kalau jalan-jalan keluar ke Intan Jaya Ke Lanijaya, ke Tulikaraan Jadi, orang-orang beranggapan bahwa Puncak Jaya itu tidak aman untuk didatangi Puncak Jaya itu Disitu kita punya nyawa taruhan kalau kita ke situ Jadi, disitu lain saya juga berperan penting disitu untuk bagaimana saya tunjukkan kepada masyarakat yang awalnya sudah mengklaim, mencap bahwa Puncak Jaya itu daerah merah Seakan-akan kalau punya beban moral gitu ya Sebagai, bisa saya katakan Putra Papua yang berdinas di Puncak Jaya Kamu ingin menunjukkan bahwa Terada, Puncak Jaya itu indah sebenarnya Itu yang tersirat dari kau punya postingan-postingan saya nangkapnya begitu Karena terlihat Ah Maret itu menikmati sekali gitu kan Jadi ya, disisi lain saya juga ingin menceritakan kepada orang-orang di luar sana yang beranggapan bahwa Puncak Jaya itu merawan Tidak boleh kita ke sana Nah, disana itu orang baku bunuh, terus pemahaman masyarakat terkait bineta Tunggal Ika itu masih kurang Tapi ya, lewat saya punya postingan-postingan saya bisa ceritakan bahwa datang saja, Puncak Jaya itu indah Datang saja, Puncak Jaya itu aman Nah, menurut pemahaman-pemahaman orang yang terkait Puncak Jaya itu terkait dengan pembunuhan, kekerasan, itu tidak ada Justru keindahan itu ada di Puncak Jaya Nah, pembunuhan kekerasan itu ada faktor-faktor lain Oke, begitu ya Itu dari seorang Ah Maret sebagai individu dan Ah Maret sebagai anggota Polri yang berbicara ya Siap Luar biasa ya, Tunggu, Ibu tertarik dengan rambut itu Sudah berapa lama kok biara rambut? Kalau mau dibilang lama, ya mungkin sudah 9 atau 8 tahun Sejak jadi polisi atau seluruh? Nah, semenjak jadi polisi Semenjak jadi polisi Iya Kok belum pernah pakai baju dinas? Saya pakai baju dinas itu waktu diantara baru Saat bertugas di Puncak Jaya belum pernah? Jadi, saya bertugas di Puncak Jaya, kurang lebih saya minggu di kantor Saya minggu di kantor itu karena masih bajak di dalam baru Nah, saya diambil sama Pak Kapol ya Waktu itu, Pak Marhum, Pak Marcelis Iya, Pak Marcelis Ya, dia ambil Red, kamu tinggal di rumah saja Nah, dari situ sudah saya tidak kenal baju dinas sampai sekarang Oh gitu ya? Iya Terus apa yang menjadi kok tiba-tiba langsung rambutmu kopiara itu apa? Maksudnya apa yang terbersih di pikiran? Padahal notabene kan seorang anggota poli kan nggak boleh tuh Harus penampilan gitu Itu apa yang dalam diri kamu seperti itu? Awalnya itu tidak terpikir untuk biara rambut Tapi karena di rumah, saya waktu itu masih anjur dan rumah Kalau mudalah ya, anjuran rumah tangga gitu ya Jadi, saya tidak, Kak Polis kasih kebebasan Dia bilang, terserah kamu, yang penting kamu di rumah Jaga rumah, rumah aman Kamu mau ngapain, terserah Maksudnya mau rambut, mau kasih Terserah kamu Masalah performance tidak terlalu ini ya Kalau kamu mau ingin rapi-rapi ya terserah Ya, dari situ saya tidak pernah sisir rambut, ibu Oh gitu ya? Tidak pernah sisir rambut karena tidak ada sisir Kan tapi ada penyebab awalnya Tidak ada sisir rambut Atau cuek macam ini Nyaman dengan akhirnya, nyaman-nyaman terus langsung Begitu terpikir, ah saya gimbalin saja Sampai menyanyi-nyanyikan gue Tidak ada terinspirasi rambut Bukan ini ya? Bukan ini ya? Tidak Jadi saya gimbal itu sendiri, ibu Maksudnya dia, saya tidak pernah sisir rambut Jadi dia gimbal sendiri Awalnya sampai waktu saya mau sisir, tidak bisa Ya sudah, saya biarkan saja Tapi kok tidak rasa sakit ya? Tidak Karena ibu pernah rambut panjang juga Kalau kita terlalu tarik ini Jadi kadang tertarik Tidak Tidak Yang kok ikat di ujungnya apa? Bisa kita buka kak? Bisa buka kak? Tidak Kamera lihat Ini banyak yang penasaran Kok sudah pernah buka kak? Jadi ini saya buka Ada waktu tertentu mungkin pas mandi Itu saya buka Tiap mandi Tapi kalau di umum begini Ini mungkin ibu orang kedua Setelah ibu Biasa kak? Orang kedua bro Yang berani buka Punya rambutnya amaran Tidak ada ini ya? Tidak ada pantangan atau Atau Gampang di Puncak Jaya Tidak ada ya? Kita lihat karena penonton itu Pemirsa nanti yang menonton channel ini Pasti tertarik Inilah seorang Brigadir Ah Maret Polisi gimbal Menjaga kabut mulia di Puncak Jaya Kita lihat nih rambutnya Panusi boleh Oke Jadi ini Saya ikat gulung Di ujung Oh kok tidak ada ikat begitu Kok cuma Makanya tadi saya bilang Ini enggak ini Enggak sakit kak Jadi kira-kira Coba izin Mohon izin Mohon izin Mohon izin Amaret terang berat Ini berarti gue gak pernah cuci Kalau bisa sampai gimbang begini Cuci bu Cuci? Jadi saya kalau mandi Terus Saya mandi Sampunya saya kasih masuk di dalam Gayung Ngobok-gobok Artinya kok tidak kasih keluar Ke cuci rambut normal Tidak Dikasih ini gak? Macam apa? Minyak-minyak rambut Saya pakai kondisi ini Oh itu sudah Artinya biarnya tidak keras Iya tidak keras Saya tadi Bayangan saya Di popasto tarik gini Kamu ikat Jadi saya pikir ini sakit dong Karena berat tuh Ternyata tidak Kamu cuma yang ikat Iya saya hanya Kasih di kepala Dia numpang duduk saja Terus saya ikat Oke Luar biasa Ini yang penasaran Nanti dengan rambutnya Polisi Gimbal Nanti Ini Amaret beli itu Beli Beli Karet yang Jangan karet itu Nanti dia sakit Ah tidak Karet yang itu Ada kan karet-karet yang karet perempuan Punya itu Oh ibu itu Saya pernah pakai Tapi Dia tendor Oh gitu ya? Keras ya? Iya keras Jadi kali telah bisa Satu Tahan ya? Tahan 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 Luar biasa Ini yang udah Penasaran dengan rambutnya Kabut Mulia Puncak Jaya Tadi udah Dibukakan Jadi Tetap perawatan Ada Ada yang mengambil jadi iklan rambut juga boleh Lanjut Amaret Kemudian Ada Satu Peristiwa Kita lihat Nanti Ditampilkan Tayangan video Saat kamu Itu baru-baru aja kejadian Abu wey Bagaimana kamu keluar Kamu panat terus begitu Sudah turut Wey panat wey Abu 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 men Tidak di bagi eh Abu Abu Nanti sudah Tolong Ba Kan tolong Sisi jauh bakupana Dihabu leh Abah Dihabu leh Dihabu leh Dihabu Dihabu Surat berawas Wey Wey Surat Umbilai Wey abu wey 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 Humber Dihabu Pembu Dihabu 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 Surat 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 Dihabu Dihabu Bukanku Dihabu 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 Sudah undur, abu, 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 ayo, sudah, selesai Abu ya, sudah, sudah, ayo, undur Oke guys, jadi sekarang kita proses mediasi Ini teman-teman dari Langurawi Mereka menunggu untuk masa yang disana untuk geser ke belakang Jadi mereka disini kita sudah bisa tenangkan Jadi mereka tenang Tapi mereka tetap stand by Tidak menutup kemungkinan mereka akan diserang sama kelompok yang disebelah Jadi ini perebutan hak suara Di segi Rambuawi itu dia lima kampung Empat kampung itu sudah mati sama kelompok yang sebelah Yang satu kampungnya mbak putarik Jadi ini saling serang antara kedua kelompok Jadi begitu Tapi yang disini syukur kita sudah bisa bicara dengan mereka Mereka memahami Jadi mereka pahami untuk tenang Tapi tinggal kita tunggu mereka yang sebelah sana Kejadian yang kamu masuk di tengah-tengah perang suku itu? Perang antar kelompok Perang antar kelompok Perang antar kelompok kamu masuk di tengah-tengah Dengan berpakaian preman Tidak ada indertintas polisi Tapi saya lihat kamu percaya diri Dan masyarakat itu sepertinya dengan kamu familiar sekali Itu bagaimana? Itu bukan rekayasa ya? Bukan rekayasa kejadian betul ya? Kejadian betul ya? Itu Itu Kau punya kiat-kiat apa? Sampai bisa kamu masuk Dengan melihat Kau punya bertugas di Uncak Jaya 11 tahun Dengan kau punya Aktivitas yang kita lihat seperti itu Apa yang kau lakukan? Sampai kau bisa berbaur Sedemikian rupa dengan Masyarakat yang notabene kita lihat itu Secara kasat mata Pasti aja juga Keder lah Jadi Kalau terkait Perbaur dengan masyarakat Terus dari kejadian Kejadian-kejadian Yang Semua bukan Kalau mau diceritakan Bukan hanya saat itu saja Masih banyak sekali Yang memang Tapi ya Waktu nanti Juga terbatas Jadi Kalau mau Secara garis besarnya Kita pendekatan dengan masyarakat Kita sentuhan langsung ke Kampung-kampung Oh berarti sering tur ya? Saya sering datangi ke Kampung-kampung Yang memang jarang didatangi Sama Mungkin Kalau saya putaran masyarakat Memang mereka selain ini Tapi kalau menitup orang pendatang Apalagi kita orang pantai Kita orang pantai Palingan kalau macam Ada penugasan di sana Di puncak jaya Kita palingan Di kantor Pulang-kantor Pulang Makan kantornya Kita tidak ada giat-giat lain Untuk datangi Untuk sentuhan langsung Dengan masyarakat Itu yang kurang ya? Kalau berarti Banyak-banyak orang yang Bertugas di sana Mungkin kurang memperhatikan Faktor itu ya? Kalau diolah saya bilang Dari kau punya Apa yang tadi kamu bicarakan Seperti itu ya? Tapi kau mengambil sisi itu Untuk Menyentuh mereka langsung Datang sembar mereka Seperti itu kan? Kamu di Intel kan? Iya Saya Intelkan Pores puncaknya ya Pas cocok sudah Lanjut ceritakan Jadi Terkait disiden kemarin Itu pas Pemiru Jadi waktu itu Iya baru-baru kemarin Jadi itu Perang antara kelompok Ada perebutan Hakt suara disitu Jadi mereka perang Antara kelompok sebelah Dan kelompok sebelah Nah kebetulan Masyarakat-masyarakat Semua disitu Antara dua kelompok itu Mereka Kita saling kenal Nah memang Kalau di atas itu Untuk Pemiru Saat itu Anak akan lupa bapak Iya Kalau sudah perang kan Begitu dari sana Saat perang itu Bapak ke anak Tapi nanti luka-luka Begitu damai Masa ini Baru mulai Lihat Tinggal sama-sama Jadi Sempat Saya Mau dikatakan Waktunya saya terlambat Saya sudah lihat Yang pertama Dia sudah kasih keluar parang Untuk saling kertak Itu saya posisinya Di dalam kantor Saya lari keluar Itu mereka sudah Saring selang Selang pakai batu Saring selang pakai batu Tapi aparatu polisnya Bagaimana itu ada? Ada Mereka ada disitu Tapi Kita kalau mau dibilang Kita untuk polisi Baris luar aja ya Kita di dalam Untuk melindungi kantor Artinya Tidak kayak kamu Begitu kan Bukan diri yang satu Saat percayaan kan Jadi kita waktu itu Memang pengamanannya Difokuskan ke kantor Sama anggota komisioneri Nah jadi Tapi di sini lain Kita juga harus Ambil resiko Untuk bagaimana Supaya hal itu Tidak terjadi Hal itu yang saya ambil Saya berpikiran disitu Bagaimana saya cegah Ini supaya tidak terjadi Makanya saya Masuk ke dalam barisan itu Antara dua kelompok itu Saya masuk Berusaha untuk Melayakan mereka Tapi ya Puji Tuhan Mereka Sempat Berhenti Kan ada liat ya dulu Abu 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 Tidak ada transverse kan nanti saya panah, panah nyasar, kenak atau apa Kok tidak ada kan? Tidak pakai body face, tidak pakai apa-apa Pegang senjata nggak? Tidak Tidak ada lah gitu Itu bagaimana kok punya keyakinan itu? Jadi saya masuk ke situ, memang rasa takut untuk kena panah itu tidak ada ya Bu Maksudnya untuk takut kena panah, kena batu itu tidak ada Nanti setelah kejadian itu langsung nanti saya berpikir Wah ini kalau tadi saya kena panah gimana ya? Tapi di antara situ kok lihat orang-orang semua kok kenal gitu ya? Iya, di situ saya percaya bahwa mereka tidak akan jelakai saya Luar biasa, tapi kok selama bertugas pernah nggak kena panah, kena parang atau kenapa? Saya pernah kena panah di kaki Kena panah? Peristiwa tahun? 2017 Baby Lukada 2017? Iya Itu pada saat pertikaian juga atau? Mereka serang kelompok juga, saling serang antar kelompok Terus posisi kamu juga seperti ini? Saya ada di tengah-tengah masa Saya ada di tengah-tengah masa Waktu itu memang panah nyasar Sedangkan teman saya yang di sebelah yang orang Dhani juga Itu kita berdiri sama-sama Dia kena peluru nyasar juga Peluru nyasar, beliau sudah almarhum waktu itu langsung Saya antar dengan motor ke rumah sakit Tapi beliau meninggal dengan masyarakat Itu apa? Masyarakat? Masyarakat? Bukan polisi, masyarakat Waktu itu memang ada Mungkin tidak tahu, kami mungkin itu gabungan banyak satuan Ada Temi, ada Pori Temi dan Satuan Tugas juga, Satgas Terus ada dari Bimok juga, kami banyak Jadi kami tidak tahu Mungkin dari antara situ Mungkin kami Bukan kami tidak Kami bermaksud untuk melirai Tapi punya nyasar Ya iya, namanya situasi begitu Kita tidak bisa prediksi Dan itu menjadi apa ya? Jadi kita dua orang Itu masyarakat di sebelah Saya kena panah, dia kena peluru Kena peluru? Meninggal? Iya, dia meninggal Terus kau punya kaki? Gak apa-apa Panah itu kan beracun itu biasanya? Saya dikasih ini sama mereka Sudah dipotong Oh langsung mereka? Ya, mereka potong Jadi mereka buka pakai ini Yang obatin mereka sendiri? Terus kau tahu yang panah kok tidak? Tidak Oh itu mereka tahu Mereka juga tidak tahu Sebab panahnya nyasar juga Terus yang obatin siapa? Mereka Mereka? Iya Jadi mereka bilang itu kasih luka Kasih darah ngalir aja Supaya racunnya keluar Kok tidak ada berobat di Jepura? Tidak Tidak ada ramuan khusus dari mereka Iya Begitu aja Mereka sekolah liang Nanti minum-minum obat aja dah Sudah Luar biasa Ini Kamu Semua sudah tahu nih Kamu merupakan salah satu kandidat yang di Usulkan untuk penerima Google Mantap Betul ya itu ya? Iya Kau sudah melalui itu semua kan? Sudah Itu kan kalau yang saya tahu itu ada 5 kategori Kategori Kamu ambil kategori mana tuh? Kan ada kategori polisi tapal Kategori polisi dedikasi Kategori Pokoknya ada 5 kalau nggak salah Saya di polisi tapal batas Kok tapal batas juga ya? Oh berarti ini dong sama dengan waktu yang tahun kemarin si Si siapa? Ma'aruf kan? Yang di Meroke tak? Oh berarti kok polisi tapal batas Oke Itu Tahu nggak Hugang itu apa? Apa penghargaan yang diberikan kepada ini Tahu nggak Tentang apa tuh? Kalau saya Selama ini saya tidak tahu Hugen Howard itu tentang apa Tapi saya diusulkan Maksudnya saya Ini yang mengusul saya juga Ini Teman saya Dia juga kenal saya dari sosial media Memang begini Bang Kaka Ini bagaimana kalau saya usulkan Kaka Masuk Hugen Howard Kadang dulu Ah itu barang apa? Tanya begitu Oh gitu ya Jadi waktu itu Di belakang itu Penghargaan dari General Hugen Kepada polisi-polisi yang mengabdi Seluruh Indonesia Jadi nanti itu ada Dia punya Penjaringan-penjaringan tertentu Sampai nanti Dia ambil 15 terbaik Kok sudah posisi berapa di sini? Untuk saat ini saya sudah Posisi kita sementara penjaringan Saya ada di Urutan 2 Kalau tidak salah Dari berapa yang sudah lolos? 15 13? Sekitar 15 15 ya Oke Jadi penghargaan Hugen Award Itu memang diberikan Kepada seorang anggota polisi Berdasarkan penilaian memang dari masyarakat Bukan dari ini Memang dari masyarakat yang melihat Kinerja anggota ini Dia Menjadi inspirasi Makanya saya bilang Kau masuk kategori apa? Apa? Dedikasi internet Apa? Ternyata memang tak palbatas Sesuai dengan Puncak jahat Itu Saat ini Kamu kan menerima itu Kalau bisa dibilang Suatu penghargaan yang Tinggi lah Selama kau bertugas ini Sebelumnya Pernah gak mendapat pengharga-pengharga internal Mungkin dari Kapolda Atau Kapolres Seperti itu? Selama bertugas Untuk Sampai saat ini Memang tidak ade Betul Betul ya Tapi luar biasa itu ade Kok pernah pernah ini Tapi tiba-tiba langsung Jadi ini lebih Lebih apa ya Kalau dilihat Lebih murni lah Karena penilaian masyarakat Yang menilai Menilai kinerja kamu tuh Dan melihat Apa? Orang tidak kenal kamu Tapi melihat Kau punya postingan Dari situ aja Mereka lihat Dan ternyata begitu Saya gali Kamu sebenarnya sudah bertugas Kurang lebih 11 tahun Di puncak jaya Dengan dedikasimu Yang luar biasa Ini memang Mendukung kau Untuk dapat Hubung penguat ini Ya Seperti itu Oke terus Yang membuat kamu Sampai melakukan Hal-hal seperti itu Apakah murni memang Dari hatimu Sebagai Seorang anak Lahir di Papua Kok orang apa sih? Orang serui Orang serui Lahir besar di? Lahir besar di Lahir besar di Biak Sekolah jaya pura Terus jadi puncak jaya Gitu ya? Lebih condong kemana ini? Lebih condong kemana? Kalau saat ini Keberadaan kamu disini Kok lebih condong Mengaku sebagai orang apa ini? Kalau mau Bilang ya Saya Lebih condong ke Orang dani Orang dani Luar biasa ini Jadi bisa dikasih Gelar ini Gelar dari masyarakat suku Diani Dengan kiprah yang dia Sudah berikan Terlahir sebagai Oab Orang Papua asli Kok asli Papua? Saya asli Papua Bapak mama sama-sama Papua Dari Serui? Serui Besar di? Besar di Biak Besar di Biak Berapa tahun di Biak? Saya 10 tahun di Biak Ibu juga orang Biak Besar di Biak Besar di Biak Kemudian Di Jaipura tidak ada siapa-siapa? Di Jaipura tinggal sama Tante Hama rumah Oh Kok punya orang tua masih hidup? Masih hidup Tapi di Serui Jadi kok merantau itu sejak kapan keluar dari Serui? Sejak SD Sejak SD? Luar biasa Maka kan jadi seorang pribadi yang seperti ini Ternyata latar belakangnya Dari SD udah merantau Berpisah dari orang tua Kemudian bertugas di Puncak Jawa itu No problem ya Tidak ada masalah ya Tidak ada masalah Satu pertanyaan ini Seandainya kok dipindahkan ini Dari Puncak Jaya Pindahkan Karona di Jaipura Kamu mau milih Lebih di Puncak Jaya atau di Jaipura? Puncak Jaya Puncak Jaya Ada yang berniat kerja menetap di Puncak Jaya Luar biasa Apresiasi yang bagus Oke Kita nanti lihat video ini Nama Red Ini video tentang bagaimana kamu Bersosialisasi dengan masyarakat Dengan anak-anak Saya lihat disitu Ada kamu dengan mobil Kemudian dengan motor Kemudian membeli Memberikan mereka apa Semacam Hadiah-hadiah kepada mama-mama Itu berarti kok disana mungkin Penggemarnya mama-mama idola kamu? Semua Mama-mama, bapak-bapak Anak-anak kecil yang masih digendeng juga Kerem Sukudani? Kerem Sukudani ada? Kerem Sukudani Banyak sih Oh iya ya? Untuk teman-teman Oke 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 Saya tanya dulu Itu Kok menggunakan Uang pribadi kah? Hah? Uang pribadi Tidak ada kan Biasanya kita macam di polisi kan Ada Saatnya Polisi berbagi Kadang kita menggunakan itu Tapi yang kau Lihat-lihat di gambar-gambar video itu Uang pribadi? Iya Uang pribadi Ya itu saya keluarkan uang pribadi Biasa kalau saya pergi ke distrik-distrik Itu biasa ada donasi juga dari Kita punya hamba Tuhan yang memang Dia peduli terhadap sesama Ya kirim Kakak ini ada sedikit Nanti dipilih apa gitu Untuk bagi anak-anak Saya bilang Saya bukan lihatnya yang bagi-bagi itu Yang saya lihat kok punya uang bensin itu? Oh Uang kotur itu kan Itu bensin kan selesah Iya Itu beli sendiri? Iya Berapa bensin di sana? Bensin kalau untuk subsidi sudah merata ya Bu Hah? 10 ribu per liter Tapi kalau subsidi dia Berhalangan hadir Dipuntuk jaya Karena beberapa faktor Mungkin karena Pesawat nggak jalan Bisa kena faktor pesawat Itu kita bisa kena Apa? Biaya Satu liter berapa tuh? Dia punya biaya Ini encerannya Satu liter bisa Paling 75 sampai 100 ribu Ya mungkin Nanti kau jalan dengan Kau punya motor andalan itu ya 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 Itu motor andalan itu Jalan-jalan ke sana Ke kiri kanan itu Dengan gitu Berarti Bertugas di puncak jaya Apa yang menjadi kau motivasi? Kalau yang ibu sudah gali Tidak ada apa Kadang orang bertugas Ya bukan kita Bukan kita Apa ya Tapi kan kadang saya ingin bertugas ini Mungkin saya ingin Lebih menjurus pada finansial Tapi melihat dari kamu Mungkin saya bisa katakan Kau polisi yang tidak punya apa-apa ibu Polisi miskin Wajar ya Tapi itu tidak menjadi masalah ya Iya Tidak menjadi masalah Yang membuat kau nyaman di sana itu apa? Saya nyaman di sana Karena lingkungan Masyarakatnya Baik sama saya Terus lingkungan juga terima saya Apa kau akan selamanya Senang di sana? Ya kalau Tuhan berkendak Berikan umur panjang Wah biasa Ini bisa didengar ini Seandainya Tuhan baik Umur panjang Kau menjadi perhira Kamu kuliah gak? Untuk saat ini Saya sudah ambil satu Di Universitas Tumbo Peribu Oke Kuliah adek Karena ke depan Itu semakin sulit Ya kan? Jadi Tuhan sayang Kau jadi perwira Tetap minta bertugas di puncak jaya Siap Luar biasa ini Ini jarang-jarang ini Yang mau bertugas di sana kan? Mudah-mudahan adek Itu menjadi kau punya Berkat nanti ya Amin Dengar semua orang Menjadi Kau punya saluran Untuk Lebih membangkit diri Amin Oke Amaret Pertanyaan berikut Kau sudah lama Berkugas di puncak jaya Mungkin kamu bisa Memberikan satu masukan Atau Apa ya? Saran lah Biar bagaimana kan? Karena kamu orang lama di puncak jaya Dan saya lihat Memang kehidupanmu di sana Sebagai anggota Polri Betul-betul Apa ya? Menjalani dengan sangat enjoy Apa yang bisa kamu berikan kepada institusi ini Sehubungan dengan saat kita ditempatkan di puncak jaya Anggota Polri keempat kan itu Terkadang Ada rasa Aduh jangan saya ke Aduh jangan Apalagi kalau yang baru-baru ya tau Kayak perwira baru Itu kan gugup tuh Gugup Karena Konotasinya itu Daerah merah itu loh Gitu kan Nah Apa yang bisa kau berikan? Kau masukkan kepada kita? Kita Jadi Kalau menurut saya Saya pernah katakan juga Cuma satu Tuhan yang atur semua kita tuh aja Jadi Kalau memang kita mau ditempatkan di mana Kita Datang saja Sebab Kematian itu kita manusia tidak tahu Tuhan yang tahu Jangan takut terhadap kematian Sebab itu akan Antui kita setiap saat Gimana kita ambil langkah Kalau kita takutnya mati Saya ke situ Nah Itu akan henti kita Nanti buat kita celaka Nah Pesan saya untuk Maksudnya untuk Kakak-kakak Adik-adik yang baru Penguasan ke tempat-tempat terawang Bukan hanya puncak jaya Ambil sisi baiknya Kita tiba disitu Kita lihat Giat-giat apa yang berpotensi untuk Men Apa Sibukan diri kita Kita ambil itu Nah Dengan sendirinya kita akan terbiasa Dengan sendirinya kita akan merasa nyaman Nah itu kunci utama Gitu ya Jadi intinya Memang kita tidak bisa Sebagai pendatang Yang datang ke daerah Baru itu Duduk manis diam Hanya melaksanakan tugas rutin Sehari-hari Itu ya Pak Sebenarnya Sebagai makhluk sosial Memang kita harus menggunakan itu Untuk beradaptasi dengan mereka Hilangkan ketakutan berarti ya Hilangkan ketakutan Jadi jangan hanya datang Saya polisi Saya datang Datang tinggal di kantor Cari kos Kantor kos Tantor kos Tidak usah Ambil kesibukan sendiri Entah itu apa Jangan takut terhadap kematian Tuhan sudah atur Ajar itu Pasti datang tau Pasti datang Hanya manapun kita berada Betul Tergantung Tuhan yang berada Kapan itu sudah Oke Satu lagi Ada Apa ya Saran mungkin Untuk Ini kan ade-ade banyak nih Ade-ade Bintara Polri ini banyak nih Dan mungkin mereka akan dilepaskan di Seluruh wilayah Papua Dan itu sudah menjadi harga mati Karena Udah tekan kontrak kan Penempatan dimana saja Boleh Kalian berapa DSP di puncaknya ya Sebenarnya kita kalau biasa puncak dia itu Kita minta banyak Bumasnya Kita bisa minta Pernah kita Saya Dapat informasi dari Pakak Pores Biasa minta itu Sampai seratus orang Tapi yang dikasih Biasa kasihnya Paling banyak Kita paling banyak Kemaren letting 42 46 orang 46 Letting 46 Letting 46 Ya Letting 46 Karena Pores Jayapura juga kita dapat 41 Iya Sebab itu paling banyak Itu kami sudah bersyukur Padahal kami minta itu Sekitar seratus orang Sebab kami di puncak jaya Kalau pas Momen-momen ada Ter mutasi Itu lebih banyak Pindahnya daripada Masuknya Oh begitu ya Jadi kami setiap semester Mutasi-mutasi Setiap semester Kami kekurangan personenya Kamu realnya berapa? Saat ini realnya berapa? Kira-kira Menurut yang kau tahu Saat kamu apel kan Kau bisa lihat sekitaran berapa? Kalau saat kita apel itu Ya Itu paling banyak Itu paling banyak Ter hitung di hari Senin Yang Kapolai Sembil Apel itu Sekitar Syukur-syukur Kita mencapai 100 Itu sudah puji Tuhan sekali Paling banyak mungkin kita 60 50 Terus kalau Umpama Bintara baru Ditaruh di sana Itu kan juga menjadi Menjadi apa ya Pertimbangan pimpinan mungkin Masalah penempatan Rumah tinggal Emang di sana kan punya rumah? Ada asrama Untuk rumah tinggal di sana Tidak ada asrama Maksudnya Untuk asrama Ada Salah satu kotis Brimob Yang memang kita sekarang ini Sudah tidak ada Brimob Jadi itu ditempatkan untuk Pendetang baru Poli Daya tampung berapa tuh? Daya tampung bisa sampai 100 orang Oh begitu ya? Amaret sendiri tinggal di mana? Asrama? Saya tidak tinggal di sana Saya numpang di rumah orang Oh itu Ini kalau punya hubungan Hubungan yang bagus Ini kayak seperti ini Tidak kan susah hidup dimanapun Oke terkait dengan adik-adik baru Yang nanti menempati Umpama Ditempatkan di Puncak Jaya Mungkin ada saran Atau masukan Atau sebagai apa ya Ya orang yang bertugas selama di Puncak Jaya Nah untuk adik-adik baru yang nanti Bertugas di Puncak Jaya Kamu datang saja Nah Bagi Tuhan Kamis yang senior Sampai saat ini masih hidup Berarti kamu yakin juga Bahwa kamu tetap akan diperlihatan Ada yang baru dengar Yang sedikit lagi Tempatan di Puncak Jaya Ya Kamu yakin bahwa Semua punya Tuhan Mau Islam Mau Nasrani Sama-sama punya Tuhan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Dia punya umat Yang penting umat juga ingat Tuhan Iya Umat lupa ya Tuhan juga lebih lupa Ada poluan gak di sana? Untuk saat ini Kami poluan ada dua di atas Dua Bertugas di? Satu di Intel Satu di Siu Siu Itu memang asli pengiriman Puncak Jaya? Itu asli Puncak Jaya Sekuluhan Sepuluh orang Perwiranya? Perwira Puncak Jaya tidak ada Tidak ada Oke Dan kamu melihat Rekan-rekan kita yang di Puncak Jaya itu Ini karena kembali Kita punya prinsip begini Kalau kita bertugas di perwilayahan yang Notabene nya Pedalaman ya ya Siap Karena tahun 2026 juga saya lulus perwira Saya ditempatkan di Sarem itu masih persiapan Jadi Pas saya di SDM juga Jadi Kadang saya Kita kalau mau samakan yang di Pedalaman dengan di kota Memang susah kita tidak bisa menyambil Tolak itu kan Karena Kita mengambil prinsip Mereka ada saja Anggota itu hadir Itu sudah luar biasa Satu pengharga Gitu kan Karena Banyak Banyak dari mereka itu Kalau kita tidak Betahnya lebih banyak Iya tak? Di Puncak Jaya juga begitu kan? Iya Betahnya lebih banyak Saya juga bisa pastikan Kalau memang jalan asfal Jalan asfal dari Jayapura Wamela Wamela Puncak Jaya itu bagus Kayak Jayapura Punya Itu saya bisa pastikan Kalau dari Puncak Jaya itu Bisa hanya 10 orang Atau 15-20 orang Sebenarnya Terisolasi nya jalan ini Membawa dampak yang bagus juga Bagi Yang disana Tidak bisa Armin itu Polak balik lah Seperti itu Kamu selama bertugas disana Udah pernah cuti belum? Untuk cuti Saya belum pernah cuti Secara resmi Secara resmi belum pernah cuti Tapi untuk izin-izin Berapa hari gitu Izin dalam tugas Kayak sekarang ini kan Tugas nih Tugas ya Oh begitu Berarti kok memang Termasuk yang Mengidolakan Puncak Jaya Sampai tidak pernah hilang-hilang ya? Di sisi lain Kami Cuti Atau Panggilan orang tua Maksudnya Oh begitu Nah datang kita Nonton langsung sama ya Itu baru Wah gitu ya Jadi memang Dedikasi dan Apa ya Loyalitasmu memang Untuk Puncak Jaya Iya Luar biasa Baik Amaret Terakhir Mungkin kok bisa kasih Semacam Kata-kata Atau Penutup terakhir Dari seorang Brigadir Amaret Penjaga Kabupan Pemulia Puncak Jaya Silahkan Sebelum saya Sampaikan Beberapa Kata-kata Atau Ini saya Terutama mengucapkan Terima kasih untuk Kapores Puncak Jaya Yang paling intinya Pak Kasat Intel Pores Puncak Jaya Pores Puncak Jaya Yang selalu support saya Dalam segala hal Pak Kasat Intel Pores Puncak Jaya Terus Pak Waka juga Sama teman-teman semua Anggota Intel Cam Yang selalu ada Buat saya Anggota Pores Puncak Jaya Yang selalu hadir Walaupun memang kami Dengan keterbatasan Kami selalu happy Untuk melaksanakan tugas Terima kasih banyak Satu pesan Mungkin Kami di Puncak Jaya itu Banyak sekali Yang ingin pindah Dintara-dintara Yang ingin pindah Mereka rasakan Bagaimana Pindah dari Puncak Jaya Ke Kota Untuk Kisah Kandil Untuk dekat dengan keluarga mereka Tapi Kami juga Keterbatasan Biasa Karena faktor personil Yang kurang Terus Kami pindah juga Kami harus Melalui banyak Tahap Mungkin nanti Ibu sendiri sudah tahu Kami harus urus Sana sini Tapi untuk saya sendiri Saya tidak ada Kepikiran untuk pindah Mungkin Ada Perhatian ya Perhatian ya Khususnya untuk mereka Yang sudah bertugas Lama di Puncak Jaya Sepertinya begitu Yang mau disampaikan Betul Ini titipan pesan Iya Maksudnya bukan titipan pesan Ibu Maksudnya Peluh hati anggota Mereka disana juga Ada yang bilang Wah masa muda kami Habis di Puncak Jaya Saya juga Jujur saya punya Masa muda habis Tapi lain Kau kan menikmati Enjoy seperti itu Jadi ya Dari awalnya memang Saya berpikir Kayaknya nanti Masa muda habis Disini Tapi awal-awalnya Mau habis Disini habis Tua juga Kayaknya enak Yang penting menikmati Padahal hidup Yang penting kita enjoy Dengan apa yang kita lakukan Itu gak masalah Yang jadi masalah Kalau kita tidak sesuai Dengan apa keinginan kita Yang tadi Amaren kok kasih tau Iya Jadi itu yang Buat Dari teman-teman ya Iya Terus satu terakhir Ini paling terakhir Untuk teman-teman polisi Jangan Kita Banggakan Yang kita Performance Baju dinas Yang kita pakai Tapi tidak ada Yang kita berikan Untuk institusi Nah Lebih biasa Lebih baik Kita Tidak berikan apa-apa Untuk institusi Tapi kita Hadir terus Untuk institusi Baik Terima kasih Amaret Itu yang tadi Disampaikan Dari Rekan saya Adik saya Polisi Jumlah Dari Kabut Mulia Puncak Jaya Bahwa Menjadi seorang Anggota Polri Jangan kita bangga Dengan Apa yang Kita punya Yang melekat pada Yang kita Tapi Kita tanyakan dulu Apa yang sudah kita terbuat Untuk Institusi Polri Mungkin seperti itu ya Yang lebih singkatnya sampaikan Baik Terima kasih Amaret Kapan-kapan lagi kita bincang-bincang Semoga Kamu ke depan lebih sukses Amin Kamu Mungkin dari sini nanti bisa Diundang untuk Sampai ke pusat sana Di Hitam Putih Atau di Kick Andi Atau apa Seperti itu ya Nah Kamu ke depannya tetap menjadi Seorang polisi yang rendah hati Yang Menjadi Inspirasi bagi Rekan-rekan Polri Maupun Anggupan masyarakat Puncak C khususnya Dan Popo Pada kemudian Terima kasih sekali lagi Sukses ke depan Buat Ade Nyok Wah 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 Salam presisi